It's Moji Halo selamat sore Mojibadi Ada yang sudah dapat tiket pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina? Nah kalau belum jangan khawatir Mojibadi masih ada kesempatan besok tanggal 6 dan 7 Juni Tetap semangat untuk berburu tiket ya Bersama saya Befli Gunawan inilah Moji Petang selengkapnya Kita ke informasi pertama Mojibadi tidak kuat menanjak sebuah bus pariwisata Sarat menumpang terguling di Gunung Kidul Yogyakarta Dua orang pun terluka Sementara itu dalam kecelakaan lainnya bus yang mengangkut rombongan pelajar dan guru Juga terguling di Jalan Raya Sumbang, Bandung Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat tega mencabuli anak kandungnya hingga hamil 5 bulan Korban diancam dengan senjata tajam jika tidak menuruti nafsu bejatnya Mojibadi tetap awasi kegiatan anak anda jangan sampai lengah Tiga orang bocah di Terenggalek, Jawa Timur tewas tenggelam di kolam renang Diduga ketiganya tidak bisa berenang saat berada di dalam kolam Selain itu pengelola kolam renang juga dinilai lalai mengawasi hingga peristiwa itu terjadi Kita ke informasi lainnya Seorang wanita diduga diserempet kekasihnya sendiri yang cemburu buta di Jalan Prapacaraya Jakarta Selatan Korban yang mengalami luka lebam dan lecet di wajah memilih melaporkan kasus ini ke Polres Metro Jakarta Selatan Jangan kemana-mana, Mojibetang akan kembali dengan informasi mengenai penyebab kapal motor Alibaba tenggelam Informasi selengkapnya sesaat lagi Kembali lagi di Mojibetang Mojibadi tenggelamnya kapal motor Alibaba di Kepulauan Seribu Jakarta Sabtu lalu diduga akibat kebocoran pada dek belakang sehingga air laut masuk ke kapal Beruntung seluruh penumpang yang berjumlah 55 orang berhasil dievakuasi Pelepasan Lampion sebagai penutup Hari Raya Waisak 2567 Budis Era menjadi momen yang ditunggu-tunggu Bagi umat muda, proses itu sebagai bentuk pengharapan dan doa bagi umat bangsa dan negara Kita ke informasi seputar haji 2023 Sebuah video amatir yang menampilkan seorang jemaah calon haji lansia Meminta turun dari pesawat karena ingin memberi makan ayam peliharaannya tersebar luas di dunia maya Jemaah haji tersebut didiagnosa menderita dimensia Jelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di ibu kota terus melojak tajam Akibatnya tidak sedikit konsumen yang akhirnya mengurangi jumlah belanjaan mereka Kita beralih ke informasi lainnya Tebing penahan tanah setinggi 50 meter longsor menimpa 3 rumah di Bogor, Jawa Barat Korban longsor serta warga sekitar yang khawatir terjadi longsor susulan ini memilih untuk mengungsi Moji Petang masih akan kembali dengan informasi seputar dunia olahraga Tetaplah bersama kami di Moji Petang Terima kasih Anda masih bersama saya Beveli Gunawan dalam Moji Petang Moji Badi, pertandingan FIFA World Cup Under 20, 2023 Dini hari tadi mempertemukan Amerika Serikat dengan Uruguay Timnas Uruguay U20 berhasil melaju ke semifinal, usai mengalahkan Amerika Serikat 2-0 Volleyball Nations League 2023 sektor putra akan dimulai besok siang di Nagoya, Jepang Pertandingan U2 akan menghadirkan laga antara Bulgaria kontra China dan Jepang versus Iran Berikut kami sajikan prediksi pertandingannya untuk Anda Mau nonton Moji dengan lebih jernih, saksikan tayangan digital Moji di kotak sayangan Anda melalui list UHF berikut ini Jangan lewatkan keseruan Volleyball Nations League kategori putra antara Italia versus Argentina Rabu 7 Juni 2023 pukul setengah 4 pagi live dan eksklusif hanya di Moji Ya Moji Badi, usai sudah rangkaian Moji petang hari ini Semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda Saya Befi Gunawan pamit, menjumpa dalam Moji petang selanjutnya Hanya di Moji Serumah It's Moji